Intro Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Rasulullah SAW dahulunya ketika berbuka puasa Beliau hanya berbuka dengan beberapa kurma dan air putih saja Nah hal ini menunjukkan bahwasannya Berbuka puasa hanya sekedar untuk menghilangkan lapar dan haus saja Kemudian dilanjutkan dengan ibadah lainnya Nah ketika seorang muslim melampiaskan nafsunya Dengan membalas dendam makan berlebihan ketika berbuka puasa Maka ini menunjukkan bahwasannya puasa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak ikhlas Bukan lillahi ta'ala Namun karena keterpaksaan Nah ini tentu hal yang tidak boleh untuk kita contoh perbuatan yang salah tersebut Nah dari hal-hal yang perlu kita perhatikan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya Berapa banyak orang yang berpuasa Tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan hausnya saja Artinya apa? Orang tersebut berpuasa tapi puasanya sia-sia Puasa yang tidak diterima oleh Allah Karena puasanya hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja Nah tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang seperti ini Orang-orang yang puasanya sia-sia tidak diterima oleh Allah SWT Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kita sebagai seorang muslim wajib belajar Wajib mengetahui hal-hal yang kira-kira bisa membatalkan pahala puasa dan puasa itu sendiri Sehingga apa? Sehingga kita tidak jatuh kepada kesia-siaan Nah apa saja yang perlu kita perhatikan nih Agar kiranya menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau pahala puasa Di antaranya yang kita bahas ada tiga perkara Ada tiga hal yang kiranya paling sering kita lakukan kaum muslimin Yang membuat pahala atau puasa kita menjadi sia-sia Apa saja? Yang pertama Yang pertama adalah kaulazur Berkata justa Nah Kebiasaan atau perbuatan ini Mungkin terkadang sebagian besar dari kaum muslimin menganggap suatu hal yang sepilih Remeh Namun pada hakikatnya ini adalah suatu perkara yang besar Suatu hal yang sangat harus kita tinggalkan Terlebih-lebih lagi di bulan puasa Karena ada dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah SWT tidak butuh kepada puasanya orang Atau menahannya diri seseorang dari makan dan minum Namun tidak meninggalkan berkata dusta Wakamakala Rasulullah Nah jadi disini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang itu dia tidak menahan dirinya Dari perkata dusta, berkata bohong Maka puasanya sia-sia Maka puasanya tidak ada pahalanya di sisi Allah Dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja Tidak mendapatkan pahala yang begitu besar Yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa Kemudian sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Perkara yang kedua Yang juga perlu diperhatikan oleh kita kaum muslimin Agar puasa kita tidak sia-sia adalah Perkataan lahu dan rofas Nah disini Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada orang-orang yang berpuasa Namun tidak meninggalkan perkataan lahu dan rofas Dan juga dikatakan disana Ketika dia diganggu oleh orang lain Maka katakan kepada orang tersebut Sesungguhnya aku sedang puasa Sesungguhnya aku sedang puasa Sehingga orang yang menggangunya tersebut bisa menghindar atau menjauhinya Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Dalam hadis ini ada perkataan lahu dan rofas Apa maknanya lahu dan rofas ini Lahu dalam Fatul Bari dijelaskan bahwasannya Lahu ini adalah perkataan yang sia-sia Perkataan yang tidak ada paedahnya Perkataan yang dikeluarkan hanya karena ingin bercanda Bersenda gurau Atau perkataan sia-sia Yang sungguh tidak bermanfaat bagi kita kaum muslimin Nah ini yang dimaksudkan dengan kata-kata lahu Perkataan yang sia-sia Ada pun rofas Rofas adalah di dalam kitab tersebut dijelaskan Dan rofas ini adalah perkataan yang keji Perkataan yang menjurus keadaan perbuatan Atau juga mengundang syahwat Atau dengan kata lain perkataan yang mengandung unsur porno Nah ini juga dilarang dalam ketika kita berpuasa Sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut Bisa membatalkan pahala puasa kita Atau mengurangi pahala puasa Apalagi sampai dia kepada memperturutkan hawa nafsunya Disebabkan perkataan tersebut Maka hal ini benar-benar perlu diperhatikan Godaan-godaan cobaan-cobaan dalam puasa kita Tentu banyak sekali Apalagi kita ketika bergaul Bergaul dengan teman-teman yang tidak baik Nah tentulah hal ini sangat mudah terpancing ke arah sana Seandainya selama kita berpuasa Selama kita di luar puasa Kita sering berteman Bergaul dengan teman-teman yang buruk Maka di bulan puasa Hindari teman-teman tersebut Karena teman-teman ini bisa kembali mengajak kita Berbuat perbuatan keji yang Sebagai mana pernah kita lakukan Sebelum berpuasa Maka mulailah Jadikanlah puasa ini sebagai Rute awal Atau start awal kita untuk menjadi lebih baik Hijrah kepada yang lebih baik Nah ketika kita dapati teman-teman seperti ini Maka hindari Jauhi teman-teman seperti ini Yang kita tidak sanggup Untuk menjaga diri kita Menahan diri kita Dari perkataan rofas Lahbu Atau juga tadinya Perkataan dustah Nah jadi teman-teman seperti ini Hindari Sehingga kita bisa menjaga diri kita Menjaga puasa kita Puasa yang kiranya diterima di sisi Allah Nah ini sahabat kuara muslim Kemudian Perkara yang ketiga Yang juga perlu Sangat perlu kita perhatikan Yaitu perbuatan maksiat Kalau tadi kita berbicara tentang Berkata dustah Kemudian Rofas Perkataan lahbu Ini berhubungan dengan Lisan Kejahatan atau juga dosa-dosa Yang disebabkan oleh lidah kita Perkataan kita Nah kali ini Yaitu membahas secara global Segala perbuatan maksiat Apapun itu Segala perbuatan yang bisa mendatangkan dosa Apapun itu Maka hendaklah kita Jauhi perkara tersebut Sebagaimana dulunya pernah kita bahas tentang Asmara Subuh Yang mana di Asmara Subuh ini jelas Sangat banyak mengundang kita Untuk berbuat perbuatan yang Keji dan mungkar Di sana juga bisa berbuat Seperti tauran Berkelahi Berkata kasar Kemudian berpoyak-poyak Berlaku boros Bahkan di sana juga ada perbuatan Berdua-duaan dengan lawan jenis Yang tentunya ini Akan mengundang syahwat Seseorang Dan tentu Hal tersebut Sangat-sangat Memungkinkan untuk Membatalkan Kuasa dan pahala kuasanya Karena perbuatan tersebut Termasuk Dalam Perbuatan maksiat Yang tentunya Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sahabat keluarga muslim Yang dimuliakan Allah Puasa itu bukan hanya Sekedar menahan diri Dari makan Dan minum saja Tidak Bahkan dikatakan Di sana Ahwanun Sa'imin Atau Selemah-lemahnya Atau serendah-rendahnya Tingkatan puasa seorang itu adalah Hanya meninggalkan Makan dan minum saja Maka ini adalah tingkatan Yang paling rendah Dan mungkin ini adalah Tingkatannya anak-anak Maka kita Sebagai seorang dewasa Sebagai orang yang sudah Allah bebani kepada kita Taklifa Atau juga Beban untuk kita wajib berpuasa Maka naiklah ke level yang selanjutnya Naiklah ke level Yang bisa menjaga diri kita Dari hal-hal yang bisa Membatalkan puasa dan pahala puasa Bagaimana kita bisa tahu Oh ini bisa membatalkan puasa Ini membatalkan pahala puasa Tak lain tak bukan Kita harus belajar Kita harus belajar Belajar dan terus belajar Sehingga kita paham Oh ini adalah tempat Dimana puasa kita Jadi sia-sia Seperti tadinya Kita berkata dusta Kita tahan Sudah kita ketahui Bahasanya berkata dusta Adalah perbuatan Yang kiranya bisa Membatalkan Pahala puasa kita Atau membuat puasa kita Menjadi sia-sia Maka tinggalkan Perbuatan tersebut Jadikan Bulan Ramadan ini adalah Awal mula kita Untuk berubah Awal mula kita Untuk hijrah Awal mula kita Untuk merubah Setiap keburukan Yang kita lakukan Di luar puasa Jadi puasa ini adalah Benar-benar tempat Untuk menggembeleng kita Kaum muslimin Khususnya Untuk menjadi lebih baik Coba lihat Akhir dari ayat Al-Baqarah tersebut Perintah tentang puasa adalah Semoga engkau menjadi orang Yang bertakwa Ini adalah hasil Ketika kita benar-benar Menjaga diri kita Benar-benar berhasil Kita menjadi lebih baik Ketika di bulan Ramadan Sehingga Kiranya kita bisa Betul-betul Menjadi insan Yang benar-benar Sepenuhnya Hijrah Ilahi ta'ala Berubah Dengan Melaksanakan Atau juga Melakukan Amalan-amalan Atau perbuatan-perbuatan Baik Selama bulan Ramadan Jadi bulan Ramadan Benar-benar Membawa keberkahan Membawa banyak kebaikan Bagi kita Yang benar-benar Ingin berubah Yang benar-benar Ingin menjadi lebih baik Ya Sahabat keluarga muslim Yang dimuliakan Allah Ya Semoga saja Apa yang kita amalkan Selama di bulan Ramadan Menjadi amalan Yang benar-benar Diterima di sisi Allah Terutama Amalan ibadah puasa kita Karena Kita tidak mau Puasa yang kita sudah Capek-capek Kita sudah haus Lapar Menahan segala hal Dari diri kita Untuk melakukan Hal-hal yang biasanya Kita lakukan Kebiasaan-kebiasaan buruk kita Namun kita hilangkan Kita hindari Kita tinggalkan Ketika Ramadhan Maka jangan Jadikan hal tersebut Menjadi sia-sia Betul-betul Serius Kuatkan tekat kita Untuk benar-benar Berubah Sehingga Kita benar-benar Menjadi Insan Atau seorang pribadi Hamba Allah Yang benar-benar Bertakwa Kepada Allah Menjadi Hamba-hamba Yang berhasil Ketika Ramadhan Meninggalkan kita Jadi jangan sampai Ketika Ramadhan pergi Kita kembali lagi Melakukan perbuatan buruk Yang kita lakukan Selama di bulan Ramadhan Semoga kita diterima Sebagai amalan Kita Dan kita termasuk Hamba-hamba Allah Yang senantiasa Allah jaga Dalam kebaikan Ilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.